Intro Ingat ya mbak, kalau seandainya ada yang ngambil dan hasilnya palsu, saya gak sedang-sedang lapor polisi. Ini menyangkut tindak pidana mbak. Maksudnya mbak? Hai penonton setia youtube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di youtube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI OK. Kamu sendiri mana Ki? Kiki habis dari gerbang bu buat nemuin mbak Mirna. Terus hanya untuk nemuin Mirna, kamu tinggalin Askara sendirian di kamar, iya? Tadi itu kondisinya pas Ki Ki ke gerbang itu, Askara udah tidur bu. Nah biasanya kalau Askara tidurnya udah nyenyak, dia gak mungkin kebangun lagi. Makanya Ki Ki berani ke gerbang buat nemenin mbak Mirna sebentar, buat kangen-kangenan. Terus abis itu masuk Ki Ki langsung pulang. Kiki, Ki Ki, Ki Ki, Ki Ki Aminarti. Maksud kamu, arah pembicaraan kamu, maksudnya ada yang sengaja bangunin Askara gitu, iya? Hah? Gitu? Iya bu, Ki Ki heran sama bingung soalnya, Askara itu biasanya itu gak gampang kebangun gitu loh bu. Biasanya kalau udah tidur lelep, udah agak lama. Lah ini kok tumben-tumbenan, baru tidur sebentar terus kebangun. Kok saya seperti tidak bicara sama Ki Ki yang biasanya sih? Kamu jangan cari pembenaran dong kalau kamu buat kesalahan. Kan tadi kamu sudah minta maaf, sekarang kamu cari-cari pembelaan. Udah jelas-jelas, Askara bangun, kamu tidak ada di sampingnya. Kok Ki Ki ngerasa sikap Ibu Rosa jadi berupa gini ya? Ki Ki juga heran. Kok bisa sih sampai harus Mbak Siska yang handle Askara dan ngebantuin kerjaan Ki Ki? Padahal gak diminta loh. Kalau Askara bangun, biasanya malah Ibu Rosa yang bantu. Ki, paham kan maksud saya? Saya gak biasa marah loh sama kamu seperti ini. Iya, ibu Rosa sekali lagi Ki Ki. Minta maaf ya, ibu ya. Ki Ki janji gak bakal ngelakuin hal kayak gini lagi, gak bakal ngelakuin kesalahan kayak gini lagi. Saya tahu kamu juga kangen sama Mirna. Tapi please lah, tolong. Jangan kamu ulangi lagi kesalahan seperti ini. Kan kemarin saya sudah bilang. Jangan hanya untuk menemui Mirna, ngobrol-ngobrol, melepas kangen. Kamu melalaikan pekerjaan kamu. Askara loh, cucu saya. Dan saya gak mau besok kejadian seperti ini terulang lagi. This is last time. Kamu jangan pernah mencari pembenaran. Just say sorry kalau kamu melakukan kesalahan. Saya terima kok, asal-alasannya benar. Jangan nyalain orang. Siapa yang datang pagi-pagi? Perasaan gak ada yang bilang mau kesini? Aku kan lagi siap-siap mau ketemu, sal. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Karena udah bikin kamu kesel. Bikin kamu marah. Bikin kamu sampai pergi ninggalin aku. Please. Diterima. Yes. Diterima. Diterima. Aku tuh deg-degan tau gak. Iya. Aku udah khawatir aja bunga-bunga diterima. Aku pikir kamu marahnya tuh kayak investasi gitu yang jangka panjang. Tapi syukurlah. Aku udah di maafin dengan bunga aku diterima. Eh, by the way. Untuk sepagi ini kamu udah rapi banget. Mau kemana? Aku sengaja dongun pagi-pagi. Karena mau bikin kamu sarapan. Tadinya aku mau ke apartemen kamu dan mau minta maaf. Tapi kamu mau kesini? Oh ya? Ya. Tau gitu aku nunggu di apartemen aja ya. Iya kan? Aku gak usah kesini kan. Ujung-ujungnya kamu samperin aku juga. Aduh, sampai sini lagi bensin abis lagi. Babe. You happy with the flower? Kalau beneran seperti itu, aku malah merasa bersalah jadinya. Si Ena sampai mau minta maaf juga sama aku. Kalau gak mau seperti kemarin, aku harus bersikap lebih tenang. Masuk yuk. Yuk. Di dalam sini semua dokumen yang dibutuhkan. Ada KTP saya dan juga sampling rambut di sisir anak saya. Baik pak, tapi maaf sebelumnya. Untuk tes ini tidak bisa ditunggu. Begitu selesai, akan kami kabari. Emangnya gak bisa dipercepat aja mbak? Soalnya ini kita butuhnya seger lah. Gak bisa bu. Nanti kalau misalkan dipercepat, saya bisa bayar lebih kok. Elsa, jangan begitu. Gak boleh begitu. Ya. Biarkan mereka bekerja maksimal. Saya coba memastikan. Kalau seandainya hasil sudah selesai, tolong mbak perhatikan baik-baik. Hanya saya yang boleh ambil hasilnya. Anda tidak boleh mengizinkan orang lain yang mengambil. Iya pak. Karena itu sudah standar opasionalnya. Ingat ya mbak, kalau seandainya ada yang ngambil dan hasilnya palsu, saya gak sedang-sedang lapor polisi. Ini menyangkut tindak pidana mbak. Maksudnya pak? Gini loh mbak, saya minta maaf sebelumnya ya. Tapi anak saya ini sudah ada pengalaman gak enak. Masalah kepercayaan sama orang lain. Jadi tolong di ngerti ini ya. Oh untuk itu tenang aja bu. Kita tidak bisa melakukan apapun yang terkait dengan melawan hukum. Saya minta maaf kalau seandainya ngomongan saya yang membuat anda tersil. Saya akan kembali lagi untuk ambil hasilnya ya. Kalau begitu saya tinggal. Terima kasih. Ya. Kita balik kembali. Mak aku yakin banget hasil tes DNA itu pasti cashnya adalah anak kita. Kita komitif mah. Iya. Mah, mah. Aku sama mama. Kamu berdua sama itu. Besar ya mas suri yang saya dulu lagi ya. Perasaan ini udah benar-benar mati mah buat aku. Mari kita pulang aja sekarang ya. Ya lebih baik kita tunggu di rumah aja untuk hasilnya ya. Enggak aku mau pergi aja. Kamu mau kemana? Jangan cari gara-gara deh. Pak udah dong pak. Pak aku masih mikir aku kerja sama sama Ricky. Ngapain aku kerja sama sama orang yang udah bunuh anak aku sendiri pak. Terus kamu mau kemana sekarang? Aku mau pergi. Papa sama kamu pulang aja naik naik si. Aku minta maaf. Aku begini karena ada alasannya. Elsa. 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 Udahlah kita gak bisa selalu mencegah apa yang ingin Elsa lakukan. Mau sampe kapan? Udah. Gak bisa begini tapi ma. Udah. Udah. Stavrasi. Ya Allah. Ya Allah. Hmm. Wow. Kamu baru masuk aja. Wanginya udah. Mengundang banget loh. Here's your breakfast. Ini yang harusnya aku makan di apartemen. Aku sih gak pernah ngeraguin masakan kamu ya. Karena masakan kamu tuh selalu enak. Thanks babe. Tapi udah gak jadi surprise lagi deh. Ya udah gak apa-apa dong. Yang penting itu kan momennya. Sekarang kita sama-sama disini. Breakfast bareng. Itu kan justru lebih. Dari sekedar surprise. Aku seneng banget. Me too. Maafin sikap aku yang kemarin ya. Pasti kemarin aku nyebelin banget ya. Hmm. Banget sih. Enggak. Kamu tuh gak nyebelin. Malah aku mikirnya. Aku yang nyebelin. Maaf ya. Hmm. Lagipula. Aku tuh maklum kok. Kalau kamu tuh sampe bersikap seperti itu. Dan. Baiknya sih. Karena kita udah baik kan. Gak usah kita bahas lagi. Karena. Aku yang punya surprise sekarang buat kamu. Apa? Tapi kita makan dulu. Begitu kita makan selesai. Baru. Aku kasih tau. Surprise siapaan. Ini kan aku jadi penasaran. Gini gini. Kita makan dulu. Abis itu. Aku ajakin kamu jalan. Sekalian aku kasih tau. Surprise siapaan. Oke. Oke? Oke. 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 Aku makan ya. Gimana? Gimana? Hmm. Bukan. Bukan. Babe. Masakan kamu tuh gak pernah gagal banget. Kalo kayak gini ya. Kita mendingan. Gak usah makan di restoran ya. Kamu masak terus aja. Masak terus tiap hari. Sampai jatuh. Mbak Ira ada gak sih? Mbak Ira. Ya udah sini aku suapin aja deh. Sebenernya masih. Ada sendok sih. Tapi. Gak mau. Tapi sendoknya juga jatuh. Gimana deh. Bebe. Eh? Kita mau kemana sih? Aku penasaran banget deh. Bisa gak gak usah rahasia-rahasiaan? Bukan main rahasia-rahasiaan, babe. Cuma kalo aku ngomong kan udah gak surprise lagi dong. Kalo gitu. Kamu tolong kasih aku clue. Setelah jalan ini. Pokoknya kamu merhatiin ke sebelah kanan aja. Sebelah kanan. Oke. Oke. Janji kita ngomong. Tidak. Tidak. Kenapa kamu begitu romantik? Kamu kok bisa sih? Sebenernya aku surprise kayak gini. Babe. Aku tuh kan ngerasa bersalah banget. Udah bikin kamu kecewa. Berkali-kali. Jadi. Harapan aku dengan baliho yang gak seberapa ini. Kamu bisa menerima rasa menyesal dan juga permintaan maaf. Ya. Dimaafin dong. You are so sweet. Tapi. Ini belum selesai sih. Masih ada kejutan lain lagi. Ada lagi. Masih ada. Oke. Awak. Masih ada. Masih ada. Terima kasih.